Bapak Dini yang melatar belakangnya hingga adanya rencana pengabdian ini untuk masalah penyelanggungan narkopai? Ya, prinsipnya kita mengabdi dan berdua pada keadaan siap objektif osoan narkotika ini juga hal yang sudah mengancam khususnya di Kabupaten dan Kabupaten Perinci. Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Badan Nasional Narkotika, Narkotika Nasional, Bapak Brigadir Jenderal Wisnu Pandoko, Nisika Emika. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Kabupaten Kerinci kita sudah bentuk badan narkotika Kabupaten Kerinci. Program pengabdian penjagaan penyalahgunaan narkotika melalui model Bulding dan Ornawa pada Kamis 16 Mei 2024 bertempat di Hotel Mahkota, Kota Sungai Penuh. Acara diprakarsai oleh Dr. Dery Mulyadi. Acara penyalahgunaan narkotika secara resmi dibuka BG Bupati Kerinci Asram. Acara ini dihadiri oleh para generasi muda, SMA, Perguruan Tinggi, dan Akber, serta SMK, Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci dengan pembicara Brigjen Paul, Wisnu Handoko, dan Umi dari Rumah Sakit Umum Sungai Penuh, serta Dr. Dery. Dari tahun kemarin kita bicarakan jendal. Ya, cuman yang kemarin kesibukan dilek, depres, dan juga pedang jendal, depres. Ini juga kesibukan jendal ya. Jendal sebetulnya desiber sudah ke sini jendal ya. Ya, saya kecolongan jendal sudah ke sini ya. Terus kita kemarin bulan kuasa dan lebaran, nah ini kita cari-cari juga waktunya. Alhamdulillah hari ini jendal dan rumungan sudah berkenan dan persempatan hadir untuk berikan materi di acara ini. Saya atas nama pribadi dan juga tim ya, untuk melaksanakan kegiatan ini mengucapkan terima kasih sebuah-sebuahnya kepada seluruh anggitia dan juga seluruh narasumber yang sudah berusaha sekerasnya ya, menyampaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Dan ini merupakan kegiatan bermanfaat ya, karena isu masalah narkotika di Provinsi Jambi ini, Kabupaten Kerinci sudah masuk di lima besar. Ya, jadi kita harus memikir untuk proses pencegahan bagaimana bisa lebih efektif lagi ya. Dan sebagai orang-orang muda, merupakan calon-calon intelektual, jika ada-adaan calon mahasiswa nanti, ya kita berharap bisa menjadi agent of change ya, agen perubahan ya, agen untuk bisa mensosialisasikan bagaimana pentingnya ya, masalah narkotika. Dan juga bisa menjadi agen untuk pencegahan narkotika di masyarakat khususnya. Mudah-mudahan secara ini bisa bermanfaat dan bisa kita lanjutkan pada acara-acara yang lainnya, sehingga bisa kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Kota. Mungkin itu dari saya sebagai tim penyebaran musyarakat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Peji, ya ini sebetulnya sibuk sekali, ya ini langsung ke Jambi. Dan juga Jenderal, ya, seluruh dunia, jadi dia kurang, saya memaaf, jika ada kurangan, ya itu benar-benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narkotika, Kabupaten Kerinci ini sudah menjadi target utama sebetulnya. Nah, jadi oleh karena itu, di tangan generasi mudalah, di tangan mahasiswa, mahasiswilah, kami titipkan harapan masyarakat Kabupaten Kerinci. Agar generasi muda ini bisa terselamatkan. Nah, kalau sudah tersentuh dengan narkotika, ini sangat susah untuk disembuhkan. Satu kali terjerulus, gelupa narkotika, sangat susah untuk diperbaiki. Nah, oleh karena itu, mungkin kita juga perlu mengajak para ulama, ya, para naik untuk dalam mensosialisasikan. Program pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Kami sudah minta saran dengan Bapak Jeneral, agar Kabupaten Kerinci, dalam tahun ini, karena kita menunggu, tadi minta surat dengan Pak Kepala BNM, agar Kabupaten Kerinci disurati untuk disarankan untuk membentuk badan narkotika Kabupaten Kerinci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita baru saja membuka kegiatan seminar tentang penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan oleh, dari impunan dokter di Provinsi Jambi, di bawah Bapak Dokter-Dokter Diri Mulyadi, yang dilaksanakan di Hotel Mahkota, Kota Singapunuh, yang kesertanya dari mahasiswa, ya, dari organisasi siswa, ya, tinggal SMA dan SMK, dan ormas lainnya. Dan ini, betul-betul merupakan kegiatan yang sangat bermampat, ya, tersama bagi masyarakat Kabupaten Kerinci, adalah hal menyelamatkan generasi muda kita, terutama dari penyalahgunaan narkotika. Nah, kemudian, untuk Kabupaten Kerinci, saya tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Badan Nasional Narkotika, Narkotika Nasional, Bapak Brigadir Jenderal Wisnu Pandoko, Nisika, Emika. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, Kabupaten Kerinci, kita sudah bentuk Badan Narkotika Kabupaten Kerinci. Ya, jadi ini sebelum pembahasan anggaran untuk 2025, ini sudah kita bentuk, ya. Karena ini sangat besar sekali manfaatnya, terutama untuk menyelamatkan generasi muda, khususnya di Kabupaten Kerinci. Ya, ini betul-betul akan menjadi perhatian khusus bagi kita. Dan ini tentu akan didukung oleh Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Alharis S.S.M.H. bersama dengan dari pihak BNN Provinsi Jambi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!